Mereka ada yang banal, ada yang yang baik, seperti anak biasa. Nama saya Tata, usia saya 48 tahun. Kegiatan saya adalah seorang guru, prajurit keratola. Bahwa saya seorang penelitian kacar, begitu sulit mengaruhi kehidupan ini. Kalau yang di sana TK, menganggap dirinya itu seolah-olah bahwa kekurangan itu adalah hal biasa. Walaupun sebelumnya, ketika usia 7 tahun, saya memang kena mata. Mata saya sakit, terahum, itu sekitar, kalau melihat itu sekitar 50 persen. Ada keputusan dari dokter untuk dioperasi. Tetapi gagal operasi. Gagal operasi itu sampai hari ini saya, yang asalnya harusnya 50 persen, malah total hitam. Nggak bisa lihat apa-apa. Hati saya itu memang hancur. Nah ini ternyata caranya adalah... Gagal operasi itu sampai hari ini. Jadi buku penggembangan, itu siapa siapa? Legenda. Khusus untuk di lingkungan saya, memang waktu itu belum ada SLB. Jadi saya dengan kakak saya berinisiatif untuk mendirikan. Saya kan tempatnya, rumahnya, uang dari gaji beliau. Ini memuat buku ini tentang berbagai pelajaran. Jadi pelajaran sejarah, bahasa ada di sini. Ini radio saya. Kalau lagu-lagu ini. Ini tentang versi Bandung, main bola. Jadi mendengar, mendengar apa, menonton sepak bola itu melalui radio ini. Ya tidak terlalu serius lah kalau ini gitu. Jadi kesannya bawaannya enak gitu. Ini yang foto saya, ini yang latarnya hijau nih. Ini kakak saya. Udah punya berapa teman di Facebook? Di atas 20 lah. Ini status baru saya. Bagaimana rawasnya, namun luang Batagor, mayah kiyuk. Ada malam, 6-6 orang yang komen. Saya bilang, ah, dah iwan mau rawaswae. Cukup kata saya juga. Bisa-bisa ngeliat foto sama komen gimana? Kan ini HP toknya berbunyi. Saya seringnya main sama Jujun, Agus. Kalau yang tunarungu, saya sulit kalau berkomunikasi, terutama kan itu harus pakai isyarat. Jadi saya nggak ngerti. Saya ingin jadi guru gitu. Kalau kuliah sih tertarik ke jurusan. Kalau nggak ikhlas bahasa lah. Nah ini, setelah kakak saya mendengar, saya tuh memang sangat berat sekali. Karena apa, jangankan SLB saya pribadi juga disubsidi oleh beliau untuk keseharian. Tidak bisa memungut dari murid, tidak bisa. Karena apa, rata-rata murid-murid kita itu di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau kita minta bayaran. Tentara teman banyak. Nah, kalau saya lupa berapa? Oh tidak. Saya itu tidak pernah menyerah. Karena bagaimanapun, teman-teman yang, anak-anak yang sekarang itu tanggung jawab saya. Dan saya harus bisa mendidik mereka sampai masa depannya. Oh, oh. Terima kasih.